musik 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 karena persahabatan lebih penting karena untuk Kanti untuk bisa di vila ini sama Niki ngerjain semuanya mereka udah melalui banyak hal sama-sama ada pertumbuhan di pertemanan mereka karena sebelumnya mereka tidak belum pernah mencapai sampai di emotional connection seperti ini Faktor utamanya pasti karena friendship lah si Kanti ngerasa Kanti dan Niki tuh udah ngebuat semua ini Kanti the spiritual financial advisor itu bareng Niki kayak this is like our baby pokoknya dia gak mau aja ninggalin ini dengan gampangnya gitu dia juga pasti males lah nge-handle si princess 24 jam gak mau lah gue handle si princess itu kayak dia juga gak kuat kayak jengah gitu apa kamu kenal gue pertemanan itu sering terbelah karena salah satunya we grow apart tapi a true friendship is when you keep supporting each other dan apa ya misalkan walaupun jauh tapi tetep deket gitu I think friendship is everything ketika misalnya kita pengen ngobrol sama seseorang pasti kita perginya ke teman atau gak mungkin keluarga ya tergantung orang bisa beda-beda ada yang keluarga ada yang teman gitu setiap saat tuh mereka ada di samping kita jadi kayak gak perlu ngomong basi-basi lagi kayak emang gue ada di samping lo setiap saat gue pengen kembang dulu halo cantik banget mau gue mereka berdua tapi kayaknya kanti udah ikhlas deh mereka deket atau pacaran atau whatever menurut aku sih udah soalnya keliatan kayak indranya tuh sering nyamperin kanti terus emang awalnya si Niki tuh curiga jangan-jangan cuma peres nih pengen buat balikan doang yang pengen pokoknya niatnya gak baik gitu tapi setelah dilihat si Indra tuh balik ke passion apa sih passion lamanya dia yaitu fotografi terus kayak orangnya mungkin lebih calm lebih pengen nerima gitu jadi lama-kelama si Niki juga bisa menerima Indra kembali dan dia juga ngomong ke si kanti kalo yaudah gak apa-apa kalo misalnya mau balikan kayak ya kita kan manusia juga kayak kalo misalnya balikan terserah lo kaget banget terus tuh pas awalnya diculik tuh nanti penasaran eh gue penasaran ini siapa ya yang culik siapa ya kira-kira it's very nerve wracking pas tau siapa yang culik mikirnya apa ya guenya panik-panik gitu kayak justru klimaksnya tuh di episode ini menurut gue engga gila jangan sampe deh lucu sih sebenarnya seru banget karena buru-buru gitu kan udah gitu dua penculik ini bukan penculik berpengalaman jadi banyak adjustment ketika di set masak segini dong mas tak ada atan lah oke cepet 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 mas tarik 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 so this is the turning point di dalam cerita holustik kanti the gift the one we all love tiba-tiba diculik ya so for me uh when i read the script mungkin i was very wondering why she would get kidnapped but i understand the turning point uh bikin suspense then uh it makes us go to the next stage of the story ya ada sisi Edo yang bisa di eksplore seperti bagaimana sih pertemanan hubungan dia sama Niki ketika dalam keadaan yang darurat dan gimana sih dia di share ya fotonya relationship sama Indra ya boleh selamat pagi selamat pagi selamat pagi jadi sekarang kan Niki udah bisa lakuin eh aktivitas dan kerjaan yang lebih gayenya Niki jadi itu bikin dia puas happy dan lebih bahagia itu juga bikin Niki eh lebih mandiri lebih passionate kalau dia kerjaan sama klien-klien wow wow Niki is in her element dan bisa kayak menikmat dalam dunia dia sendiri jadi sekarang kan Niki udah bisa lakuin eh aktivitas dan kerjaan yang lebih eh gayenya Niki jadi itu bikin dia puas happy dan lebih bahagia itu juga bikin Niki lebih mandiri lebih passionate kalau dia kerjaan sama klien-klien wow Niki is in her element dan bisa kayak menikmat dalam dunia dia sendiri ya pasti Indra khawatir soalnya kita gak tau kan ini dimana dan kita pengen banget we all love her so of course Indra khawatir dan kenapa dia jadi khawatir karena dia masih sayang banget sama Kanti perasaannya feelingnya campur eh Edo merasa seneng bisa menghabiskan waktu yang cukup lama sama Niki tapi juga eh dia juga turut prihatin sama Niki eh temen terbaiknya hilang dan gak bisa ketemu dan kenapa gak Edo bisa memanfaatkan kesempatan itu Edo tuh punya rasa prihatin yang dalam sama Niki gitu ruangan itu ruangan itu bikin deg-degan ya takut gitu emm awalnya obviously Kanti pas masuk ke situ tuh bener-bener kaget dan shock ruangan apa ini tapi it's fun sisi anak-anak departemen art apa bikin ruangan itu tuh jadi seru banget gitu teksturnya emm barang-barang yang ada di situ sangat-sangat menarik Jangan lupa saksikan Halustik View original series hanya di Vue Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih